Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan Jumpa lagi bersama saya Muhammad Rusdi Video saya kali ini Akan membahas tentang unboxing dan review Dari lampu spoiler Alneuras Alneuterios Untuk itu langsung saja Kita buka paketnya sekarang Untuk lampunya ini saya Masih dalam kotak ya Nah ini kita buka Terlebih dahulu paketannya Cukup bagus dalam pengemasan Ini dikasih dus Dilapisin dus lagi dan diberi tanda Supaya tidak dibanting Oke saya buka dulu Bannya Seperti ini Ya cukup baik sih Dalam pengemasannya Nah setelah dibuka Ya kawan bisa lihat sendiri ini sama Sellernya dilapis lagi Ya Dilapis kembali pakai bubble Bubble wrap ya Jadi diharapkan agar produknya aman Tidak mudah Pecah ya dalam pengiriman Terima kasih ya Untuk seller Untuk pembelian Nanti saya sertakan link Pembeliannya di deskripsi Kawan-kawan bisa lihat sendiri Saya beli ini di harga 95 ribu saat saya membeli ya Ini toko paling murah Yang saya dapatkan Di Shopee Oke kawan Nah ini saya buka kembali Cukup baik ya Pengemasannya Bubble wrapnya juga sangat baik Saya buka dulu Oke ini sudah terbuka Nah ini dia produknya Nah ini dia produknya Kawan bisa lihat sendiri Produknya ini Masih terbungkus rapi Sini ada logo Toyotanya ya Nah sepertinya ini Speknya untuk Toyota Rush Ini masih rapi Terbungkus rapi Saya coba buka lagi Sobek dulu ya Ya ini dia produknya Nah ini soketnya ya kawan ya Sudah tertera disini soketnya Seperti ini Coba saya Fokusin dulu ya Ini ada klip Pengaitnya juga Nah produknya seperti ini kawan Bahannya plastik Ini plastik ABS ya kawan ya Nah kalau saya bilang Karena dia produknya Ada logo Toyotanya Seperti ini produk original ya kawan ya Saya coba terangin dulu Oke Ya ini dia kawan ya Saya geser Masih berplastik Bahannya juga Mika Ya untuk build qualitynya Cukup bagus ya kawan ya Disini bahannya plastik Berwarna hitam Dia berserat Nah ini Lubang bautnya juga Bagus Tidak ada plastik-plastik Yang berlebih Nah cetakannya juga Cukup baik Seperti ini memang Produk original Karena kalau sellernya Bilang ori Tapi saya juga kurang tahu ya Ini ada kode logo produksinya Oke Kode produksi Kalau Oke kode produksinya Tertera disini Lalu ada karet penahan air Biar gak mudah masuk air Oke kawan bisa lihat sendiri Detailnya Detailnya Seperti ini Nah ini pin Konektornya Dilapis dengan Selang juga Supaya Melindungi kabel di dalamnya Oke ini dia Produknya Terima kasih Sudah menyaksikan Video unboxing saya Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya